Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh saya akan mencoba meng-review salah satu produk dari Boki yaitu berupa bench grinder atau gerinda duduk ukuran 5 inci benda ini saya dapatkan di Shopee, untuk harganya dulu saya beli sekitar 150 ribu dan terdapat bonus yaitu mendapatkan 2 buah batu gerinda ukuran 6 inci, oke untuk wattnya yaitu 300 watt dan untuk putaran yaitu 2950 RPM jadi ya lumayan untuk menggosok batu ataupun besi oke nanti di dalam box kita mendapatkan beberapa barang yang pertama yaitu mesin mesin gerinda duduk kemudian ada batu poles ini ukuran 6 inci jadi tidak sesuai dengan ukuran mesinnya tapi tidak masalah kemudian ada semacam besi yang fungsinya untuk menjaga kestabilan dan nanti ditaruh sesuai seperti di video ini kemudian seperti biasa ada baut dan juga ada proteksi atau pelindung agar menghindari tangan kita terkena gesekan dari batu pelindung ini sengaja tidak saya pasang dikarenakan ukurannya tidak sesuai dengan batu kemudian yang kedua saya ingin meluasa dalam mengoperasikan dan ini ada pelindung mata agar terhindar dari cipratan besi ataupun batu untuk bodi keseluruhan terbuat dari besi kemudian di samping terdapat mur baut untuk mengencangkan untuk kanan kiri putarannya sama yaitu 2950 RPM dan untuk kabelnya sendiri memiliki panjang sekitar 1,5 meter dan untuk bahan dari kabel ini sangat baik tidak mudah putus di bagian tombol on off itu terbuat dari plastik kemudian dilindungi dengan semacam karet di bagian bawahnya kita bisa lihat itu terbuat dari plastik kemudian terdapat semacam kaki-kaki dari karet mungkin fungsinya agar tidak mudah bergerak saat mesin nanti dinyalakan oke kita nyalakan dan bagi yang pertama kali mencoba mesin ini harap menggunakan sarung tangan agar menghindari dari kecelakaan langsung saja kita coba menggunakan baja HSS circular saw ini sudah saya sepuh mesin ini sangat abrasif coba kita lihat nah langsung terkikis banyak pada bagian yang kita gosok di bagian bawah mesin sengaja kita beri kain dikarenakan agar mesin tidak bergerak saat kita nyalakan jika kita tidak menambahkan kain maka nanti mesin akan berkeliaran sesuai dengan arah putaran jadi sangat membahayakan pada saat menggosok jangan terlalu dedekan karena nanti akan mengurangi kecepatan mesin ini biasa saya gunakan untuk meratakan besi agar benar-benar rata kemudian yang kedua yaitu membuat detail dikarenakan jika kita menggunakan mesin gerinda tangan agak susah untuk mengontrol jadi untuk membuat detail biasa saya gunakan mesin ini yang ketiga yaitu hanya sekitar menghilangkan karat kemudian nanti biasa saya gunakan untuk merapikan potongan setelah besi selesai saya gerinda sedikit tambahan jangan gunakan mesin ini dengan posisi seperti ini karena akan membuat batu mempunyai cekungan atau legok seperti yang ada di video fungsi asli mesin ini sebetulnya untuk akik ataupun untuk batu tetapi juga bisa untuk besi dan untuk media kayu seperti yang ada di video sangat kurang dalam hal abrasif tidak terkikis terkikis tetapi hanya sedikit jadi kalau untuk kayu alangkah baiknya menggunakan mesin pet velcro pada gerinda tangan untuk keamanan dalam mengoperasikan mesin ini jangan lupa memakai sarung tangan bagi yang belum terbiasa dan hal yang pasti yaitu masker dan juga kacamata dikarenakan bahaya gram yang ditimbulkan dari gosokan besi berbahaya jika masuk ke dalam paru-paru untuk kekurangan mesin ini yaitu sudah panas hanya dalam beberapa waktu saja kemudian yang kedua jika kita tekan objek yang ingin kita gosok terkadang mengurangi kecepatan perputaran mesin baik itu saja yang dapat saya sampaikan jika terdapat kesalahan saya mohon maaf terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh